Terima kasih. Nah, terus coba sekarang yang pertemuan sekarang ini kita lebih ke logika-logika sama kita bikin animasi yang sederhana. Nah, nanti misalkan Kak Yuga ada yang salah, boleh dibenerin kalau adik-adik ada yang tahu gitu. Nah, oke yang lain, udah buka semua aplikasinya. Nah, kalau misalkan nanti aplikasinya nggak bisa dibuka, silakan bisa lewat webnya yang kemarin di-share itu ya. Atau buka aja di google scratch.meet.edu kalau nggak sama. Nah, nanti buka di sana, silakan buka aplikasinya. Terus, greeting project kalau udah masuk. Ini Kak Yuga share coba ya. Nah, bisa buka di google. Nah, ini alamatnya scratch.meet.edu. Nah, nanti silakan masuk. Pilih yang mulai project atau kalau bahasa Inggris bisa start greeting. Nah, ini karena koneksinya agak lambat, punya Kak Yuga udah buka tadi. Nah, ini nanti muncul seperti ini. Nah, kemarin kan udah beberapa dijelasin ya. Ini customize, terus ada sound, terus ada. Di sini buat ganti bahasanya. Nah, kemarin kan ada yang request tuh pakai bahasa Inggris ya. Nah, silakan dipilih di bagian sini. Adik-adik mengikuti. Dipilih di bagian sini, kemudian pilih di bagian Inggris. Nah, silakan dipilih, di klik. Nah, kalau udah. Ini spread yang ini. Ini kan kemarin namanya spread ya. Object atau sprite. Nah, object ini kita hilangkan dulu. Kita ganti objectnya. Nah, kita nyari dulu backgroundnya untuk animasi kita nanti. Nah, kita pilih yang bagian Sport. Kemudian, nah ini, Soccer 2 ya. Pilih yang ini. Atau yang mana silakan, boleh nggak apa-apa. Nah, ini. Kemudian, kita tambahkan lagi spreadnya orang. Nah, ini pilih yang people. Nah, pilih yang people. Yang ini deh boleh ya. Nah, ini dipilih. Nah, ini kan karena size-nya terlalu besar. Silakan adik-adik bisa ubah ukurannya di sebelah sini. Diganti menjadi 50 saja. Enter. Terlalu kecil ya, 80 ini. Nah, biar nggak kelihatan. Nah, dirubah ukurannya menjadi, size-nya menjadi 80. Oke, sekarang yang ini kita tambahkan action ya, kayak kemarin. Kita tambahkan code. Nah, pilih di bagian Control. Kemudian, ambil yang Forever. Nah, karena kemarin biar bisa jalan, kita perlu yang namanya action when click. Atau ketika benderanya nanti dijalankan, nah, si animasi ini akan berjalan. Oke, gini. Pelan-pelan ya, nanti biar nggak ada yang ketinggalan. Oke. Selamat malam. Oke. Nah oke, kalau sudah silakan adik-adik pilih yang bagian motion Kemudian pilih yang glide, bukan yang ini, yang go to x Nah ini nanti, nilainya ini nanti kita ubah ya Nah kita ingin biar orangnya ini maju ke depan, kemudian balik ke belakang lagi Nah kita bisa lihat di bagian sini, ini ada x-nya, ada di sumbu x-nya berada di minus 181 Nah ini kita tuliskan di sini, minus 181 Kemudian y-nya berada di minus 45, nah y-nya kita ubah juga di minus 45 Nah kalau sudah, kemudian ambil yang glide 1 ke belakang ini Nah ini fungsinya, ketika nanti dah maju, balik mundur lagi ke belakang Oh kebalik kayaknya, sebentar Nah yang benar kayak gini, dibalik ya posisinya Yang ini tadi di bawah, yang ini di atas Nah kalau sudah Sekarang biar tahu posisinya sumbu x-nya ada di sumbunya ada di sini Dimajukan, ini ditarik ke depan ya Ditarik ke depan kira-kira segini Terus kita ambil sumbu x dan sumbu y-nya Nah kita masukkan di bagian sini Ada minus 106 Sama minus 29 Nah kita coba dulu Nah dia bergerak ke depan kemudian kembali lagi ke belakang ya Oke di stop dulu Nah nanti mungkin ini agak belum sempurna sekali Mungkin bisa diubah lagi Mungkin ini, nanti kan kita nanti ke depannya Nanti ini bikin kayak orang sedang menendang bola Terus bolanya bisa balik lagi gitu ya Nah ini kan kakinya belum bisa bergerak Nah nanti bisa, bisa juga dibuat kakinya biar bisa bergerak Nah sementara, nanti kita buat seperti ini dulu ya Oke kita ambil lagi satu sprite Kita ambil yang bola Nah kita ambil yang soccer ball ini Nah kita taruh posisinya di sini Nah kalau udah Kita tambahkan lagi event When click sama kayak yang tadi ya Kemudian Kita tambahkan Move di sini 10 step Sambil dicoba-coba ya Ini masih 10 Oke kita Rubah lagi Nah kita tambahkan lagi yang Biar kayak tadi Jadi ketika nanti menyentuh ini Bola ini Kesini kemudian mantul lagi ke Sebelah sini Oke kita ambil yang Glade ini Nah dia ada di motion Nah kita lihat pergerakannya Nanti ketika dia Di sini Kemudian Sampai di bagian Sini Nah ini posisinya di Sumbu X 217 Kemudian Sumbu Y nya berada di Minus 62 Nah gitu Nah biar posisinya bisa balik lagi Kesini nanti Kita ambil lagi yang Go to Ini tadi ya Maaf Kita ambil yang ini aja Biar posisinya lebih pas Nah ini kembali ke posisi Sini lagi Nah itu nilainya Sumbu X nya ada Minus 78 Sama Minus 75 78 Sama Minus 75 Oke kita tambahkan yang Oke yang ini dicoba dulu Nah Oke bisa ya Nah Supaya pergerakannya si bola ini Lebih halus lagi Kita coba pakai yang Glade ini tadi Nah kalau yang Oke yang ini dipisahkan dulu aja Bisa dihapis ya Adik-adik ya yang ini ya Nah kita pakai yang Glade aja Biar pergerakannya lebih halus Nah Nah bisa Kemudian kita tambahkan lagi yang Forever Nah biar Nanti Ini bisa Berulang-ulang Atau repeat ya Kayak kemarin ya Oke bisa dijalankan Nah ini Dikasih cedah Biar ketika bolanya Kembali Nanti Dia gak bergerak terus Nah gitu ya Oke coba kita Kasih cedah yang orang Nah Yang AB ini Yang spread yang AB Kita Pilih Kemudian Kita Kasih cedah Kemarin Kasih cedah Pakai apa White Nah ini Pakai control Nah bisa Kasih control Kira-kira 3 detik ya Ini Coba dijalankan Lagi Oke Berarti terlalu lama nih Ini bolanya Udah nyampe Tapi Orangnya belum Menyentuh bolanya Nah kita sesuaikan lagi Mungkin satu aja Satu detik Nah kita atur bolanya Dari sini Nah oke Nah masih belum Kita pilih yang AB nya Oke Coba dulu ya Sekarang So So To Nah, kita nanti bikin ketika nanti bola ini Tadi kan nggak bisa ya, karena harus ada jarak beberapa detik gitu Nah, kita bikin supaya ketika bola ini nanti menyentuh orangnya Bola ini langsung otomatis memantul ke sana gitu Nah, itu kita pakai yang di bagian kontrol Nah, di kontrol ada Nah, ini Namanya percabangan Nah, ini silahkan diambil kemudian ditaruh di bagian sini nanti Nah, kalau sudah kita tambahkan Cari ambil Nah, ini silahkan diambil Nah, ini ada yang namanya Yang namanya sensing ya di sini Nah, ini bisa ditambahkan ini Nah, di sensing ini bagian sini Ini ada touching Kemudian ini bisa dimasukkan di bagian yang tadi yang udah dibuat tadi Nah, kemudian yang touching ini Jadi, adik-adik silahkan ubah menjadi yang abi Yang orangnya Jadi, nanti ketika bolanya ini menyentuh orang Dia akan langsung mantul ke sana Kemudian balik lagi Nah, dicoba ya Nah, ini udah hampir sempurna ya Jadi Lirik seperti menendam bola Kemudian mantul lagi di sini Nah, kita coba lihat di bagian customize Nah, dari bawaannya si spread ini sendiri Spread ini udah punya beberapa pergerakan ya Nah, ini Yang pertama dia bisa seperti ini Terus yang ketiga dia bisa Nah, tangannya berubah ya Keempat Nah, seperti ini Nah, ini kita ubah Biar bisa ketika nanti Orangnya jalan ke sini Bolanya ini Hampir mirip seperti ditendang gitu Nah, ini Kayak ditendang Nah, kita coba Sebentar Nah, kita ambil yang ini Kemudian Sebentar Nah, kita ambil yang ini Nah, ini karena Ini kan harus ada Aktivitas untuk gambar juga ya Jadi Mungkin ini nanti bisa di convert Atau dirubah ke Image Image yang pergerakannya kakinya itu Bisa dirubah ke belakang Atau bisa ke depan gitu Nanti coba kakak lagi Untuk pertemuan selanjutnya Nanti bisa dicoba lagi ya Ya, karena di sini Editornya terbatas Cuma bisa beberapa aja Cuma bisa nambahin brush Nanti nanti background belakangnya gitu Tapi Bawaannya dari spread sendiri ini Dia cuma bisa Nah, seperti ini aja Jadi gambarnya harus Ada yang dirubah Ya, nggak apa-apa ya Nah, ini udah Udah jadi Sebagian Nah, coba kita tambahkan lagi spread Supaya Nanti ada Dua orang yang Seperti sedang bermain bola gitu Nah, coba kita tambahkan lagi Satu spread lagi Orang jadi Buatnya mirip Sama seperti yang tadi Jadi ketika nanti menyentuh yang Orang yang satunya Nanti akan Memantulkan Nah, kita ambil yang Ini Avery wall Nah, kita samakan ukurannya Menjadi 80 ya Sama seperti yang Ini Aby Nah, yang Avery ini Kita ubah Horizontalnya Menjadi Menghadap ke sana Nah, kalau untuk yang Spread yang satu ini Dia Bisa hampir bentuknya Seperti menendang ya Jadi Ya, ini sebenarnya kan berjalan Nah, ini Nah, ini Ketika yang disini tadi Coba Kalau yang Sprite yang ini Kita balik ke sana Nah, itu posisinya Kakinya udah Berbentuk Seperti menendang ke sana Nah, ini bisa kita pakai Nah, yang awalnya Ini kaki kirinya Dia berada di belakang Kemudian Nah, kita tambahkan code dulu Sama seperti yang Aby tadi Kita ambil yang When click Nah, jadi ketika di klik Nanti akan dijalankan Kita tambahkan juga lagi yang Forever Kemudian Di bagian motion Pilih bagian motion Kemudian Ambil yang Play tadi Nah, kita diatur pergerakannya Ke arah Nah, ke depan sini Nggak usah terlalu jauh Nah, diambil sumbu X-nya 154 Kemudian Y-nya Minus 29 Terus sama Kembali Ke belakang lagi Nanti di bagian sebelah sini ya Nah, kita ambil juga lagi Ini Yang glide Nah, kita ambil posisinya Menjadi 194 Sama Minus 24 Nah, ini ya Oke, kita coba yang ini dulu Nah, oke Sampai sini Kita coba Jalankan dulu Nah Ini yang Dari Orang yang ini Dia udah bisa bergerak Tapi Dia masih Ngelewati Orang yang Sebelah kanannya Yang Aferi ini Masih Ngelewati Bolanya Jadi Kita harus tambahkan Satu Code lagi Satu event lagi Biar Ketika bolanya menyentuh Aferi Walking ini Bolanya akan kembali lagi Ke Si Abi Orang yang ada di sebelah kiri Nah, oke Kita tambahkan Yang Masuk di bagian Kontrol Kemudian ambil yang Persabangan Sama kayak Badian Nah, kita tambahkan Di bagian sini Kemudian Tambahkan lagi Sensing Kita ambil yang Touch Jadi, touch ini fungsinya Ketika menyentuh Nanti dia akan Berubah Touch yang ini Dirubah menjadi Yang Sockerball Fungsinya apa Jadi, ketika Bolanya menyentuh Orang yang ini Yang Aferi Walking Nanti bolanya akan Kembali ke sana Kita coba dulu Oke, sebentar Oke, sebentar Oke, sebentar Karena ini kan Tadi yang Yang Aferi Walking Ini kan Dia Bergeraknya Hanya di bagian sini Nah Yang dirubah Harusnya Bolanya ini Ada dua kondisi Jadi, ketika menyentuh Abi Dia akan kembali lagi Atau ketika dia menyentuh Aferi Walking Dia akan kembali lagi Ke sini Nah, jadi yang Harus kita tambahkan Kondisinya itu Yang bagian Ini Yang bolanya Jadi, dipilih dulu Bolanya Kemudian Ambil yang Kondisinya ada If lagi Nah, if ini kita tarik Kemudian dimasukkan ke sini Nah, disamakan Kalau yang disini Dia menyentuh yang Abi Nah, disini Dimasukkan Menyentuh yang Si Aferi ini Kita coba ya Nah, yang di bagian Aferi tadi If-nya dihilangkan Oke, dicoba Nah, ini sudah bisa Tapi Yang bolanya ini Belum bisa bergerak Oke, kita lihat lagi Coba Terima kasih Oke, sebentar ya. Coba kita susun lagi. Ini tak bisa harusnya. Kita cari yang dua kondisi, menyentuh si ini, yang api, dan menyentuh yang si al-aferi. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini karena tadi yang bolanya, dia kan pergerakannya, ini ya, pakai glade. Nah, kita bisa atur supaya dia berada di antara, bolanya itu berada di antara sini, sampai dengan sini saja. Jadi, tidak perlu menggunakan sensor yang sentuh punya yang tadi, tapi dipatesin sampai yang di bagian sini. Jadi, tidak perlu ketika menyentuh si al-aferi, dia akan kembali ke sini. Kita ambil posisinya, yang kedua dia berada di sumbu X 119 dan Y-nya ini. Nah, kita coba yang 119 dan Y-nya ini 73. Nah, ini pergerakan bolanya disesuaikan. Nah, ini kan pertama, awalnya, yang pertama itu, coba kita lihat dulu. Nah, awalnya dia start-nya dari sumbu X minus 80 dan sumbu Y-nya 78. Nah, kita ubah dulu yang ini minus 80, kemudian sumbu Y-nya min 78. Nah, dia mengarah ke 119 dan sumbu Y-nya 6, oke, tidak masalah ya. Nah. Oke, disesuaikan dulu, coba kita lihat yang di bagian A-B tadi. Nah, tadi kan awalnya karena bolanya ini tidak bisa ada jeda beberapa detik. Nah, itu bolanya tidak bisa kembali lagi ke sana secara langsung. Nah, kita perlu menghilangkan yang si A-B ini, wait-nya kita hilangkan saja. Nah, jadi tidak ada jeda waktunya. Jadi ketika nanti dijalankan, dia langsung. Oke, kita start-kan bolanya dari sini. Ini stop. Oke. Nah, ini sudah saling bisa seperti orang main bola ya. Cuman ada beberapa animasi yang belum sesuai. Jadi mungkin kakinya nanti bisa digerakkan. Tapi secara tidak langsung ini sudah bisa hampir mirip seperti sebuah animasi yang berjalan. Terus-menerus ya. Nah, nanti adik-adik bisa kembangkan lagi. Jadi intinya, dari sini bisa dicatat beberapa kesimpulan ya di sini. Kemarin di awal pertemuan, kita sudah pakai yang namanya, yang pertama itu forever. Nah, forever kemarin kan ini fungsinya buat supaya bisa berulang kali ya. Nah, tadi ini kita tambahkan lagi. Ada yang namanya persabangan. Nah, persabangan ini fungsinya untuk pengkondisian. Jadi kondisinya ketika... Nah, kalau di sini kan contohnya, kondisinya ketika menyentuh Avery walking, ketika menyentuh ini, yang ini, dia akan memantul ke sana. Kemudian posisinya kembali lagi di sini. Nah, jadi ketika menjalankan ya nanti, play-nya pertama kali, hari setelah posisi bolanya dia berada di sini. Karena ketika bolanya dia berada di sini, dia tidak akan pernah menyentuh si Avery walking ini ya. Jadi dia tidak akan menyentuh, jadi dia tidak bisa bergerak. Kalau bolanya dia, setarnya posisinya mulainya dari sini, nah dia bisa bergerak ke sana, kemudian kembali lagi ke sini. Ini fungsinya yang if dan touching tadi. Nah, ini kan. Kalau yang bagian bolanya ini kita pilih, ketika bolanya ini dipilih. Terus kemudian ini kita coba jelankan. Nah, si bola ini posisinya, dia akan bergerak ketika menyentuh si Avery walking ini. Nah, ini fungsinya untuk yang kondisi tadi, pengkondisiannya. Kita bisa bikin kondisi sendiri. Nah, variabel yang ada di sini nanti kita bisa kembangkan lagi. Kita bisa bikin, ada namanya variabel, nanti di pertemuan depan bisa kita pakai ya. Variabel ini nanti fungsinya untuk kondisinya. Kalau yang sudah ada di sini kan dia touching ya. Touching ini fungsinya ketika menyentuh gitu intinya. Jadi ketika menyentuh Avery walking, dia akan menjalankan pergerakan. Jadi, jadi bolanya dari posisi sumbu min 80 bergerak ke sumbu minus ke X19. Jadi, pergerakan seperti itu. Kemudian kembali lagi ke bagian sini karena ada yang namanya forever tadi. Atau perulangan yang terus menaruh. Ini, di variabel ini kita bisa membuat sendiri. Nah, variabel ini bisa untuk satu spread saja atau hanya satu spread saja. Spread itu yang ini tadi ya, yang objeknya yang bisa diganti-ganti seperti manusia, bisa bola, atau yang lainnya. Nah, ini bisa untuk satu spread saja atau semua. Ini yang semua, ini yang satu. Mungkin nanti bisa kita kembangkan lagi. Kalau di sini ada kemarin menu yang bisa menambahkan sensor. Nah, mungkin nanti pertemuan keempat. Nanti silakan diikuti saja sampai pertemuan terakhir. Nah, mungkin pertemuan keempat nanti kita coba pakai yang sensor kameran. Di sini ada sensor kameran. Nah, ini. Ada namanya video sensing. Kita nanti coba pakai yang video sensing ini di pertemuan gampang. Itu ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, kakak stop dulu share screennya. Nanti saya kakak share-share lagi ya. Oke, kakak stop dulu share screennya. Oke, kakak stop dulu share screennya. Oh, ini ada pertanyaan. Mau tanya kontrolnya bola. Oh, enggak kelihatan ini. Maaf ya. Kak, buka file baru atau yang di-save? Oh, iya. Tadi yang baru saja. Mau tanya yang kontrol bolanya. Oke, ada lagi. Mungkin bisa di-ini dulu ya. Kalau mau ditanyakan, kakak buka dulu. Oke. Ini ya, dari Aziz. Mau tanya yang kontrol bolanya. Nah, kontrol bolanya seperti ini. Yang ditanyakan bagian mananya. Di Aziz. Oh, share screennya enggak muncul ya? Ya, belum muncul. Oh, ya bener. Nah, gini. Udah muncul, mas? Ya, udah muncul, kak. Oh, ya. Maaf, tadi teman-teman ada rekamannya enggak? Ada kayaknya ya. Nanti coba lihat di YouTube. Kalau ini muncul ya? Muncul, kak. Oke. Ya, boleh. Nanti lihat di YouTube-nya Praxis. Kalau enggak salah, nanti bisa di-share sama admin-nya ya. Nanti bisa nanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, yang ini bisa di-share ya. Nah, sekarang save-nya kemarin. Nge-click file, kemudian save to your computer. Nah, silakan di-share. Nanti buat belajar adik-adik di lain waktu. Nanti. Jadi belajarnya enggak harus waktu ada kegiatan ini aja ya. Tapi nanti, mungkin kalau ada waktu luang, bisa dicoba lagi. Bisa dicoba-coba satu-satu ini fungsinya untuk apa. Nah, ini yang paling banyak untuk melatih logika. Dia berada di kontrol ini. Nah, nanti kontrol ini yang paling bekerja banyak ketika kita membuat animasi atau sebuah game. Seperti itu ya. Nah, ini record video. Nanti akan ditayangkan di YouTube. Tadi bukan ASA, Wido Martani, dan Aksis Akademi. Mau tanya, itu bisa dimasukkan suara kita. Enggak ya. Maka kita harus pakai telegram. Kita bisa nambahkan suara. Nah, sound ini. Ini sepertinya. Nah, kalau sound sendiri ini sudah ada persediaannya dari script sendiri. Kalau misalkan mau nombor. Nah, ini di sini ada juga yang bisa upload sound. Jadi, ketika nanti kita ingin merekam, Nah, ini juga bisa record juga. Misalkan kita ingin merekam suara sesuatu gitu. Terus kita bisa tambahkan di sini. Nah, mungkin di pertemuan kemarin, kita sudah membuat sebuah, sebenarnya sudah bisa dibilang sebuah animasi sederhana ya. Seperti komik yang orang berbicara, eh, hewan berbicara ya kemarin. Hewan berbicara, kemudian bisa saling sawat-menyawat. Nah, itu mungkin nanti percakapannya nanti bisa dibuat lebih panjang lagi. Kalau kemarin sudah ada yang mengikuti, kemudian disimpan. Nah, itu bisa dipakai. Atau, kalau kemarin belum mengikuti, nanti bisa dicek di Youtubenya Praksis. Nah, ini bisa direkam juga. Ada lagi pertanyaan. Kak, kursusnya hanya pada pandemik atau terus? Sebenarnya, kursus ini sudah mulai agak lama ya, sudah semenjak beberapa bulan yang lalu, sudah dari 2019 kemarin, itu dilaksanakan di Bimomartani, Kalasan. Itu setiap hari Jumat jam 3 sore. Itu kemarin kita di sana, dari jam setengah 4, jam 3 setengah 4an gitu, sampai jam 5 sore. Jadi, nggak menentu di ini aja. Link Youtubenya kemarin sama yang hari ini apa? Nanti bisa di-share sama. Ini ya, yang dari Pak Depokan Asa. Nanti bisa di-share. Nah, itu ada lagi. Jadi, kursusnya berterus. Nanti berkelanjutan ya ini ya. Mungkin untuk sesi yang ini, nanti sampai yang pertemuan keempat besok. Nah, mungkin ke depannya nanti bisa dipublikasikan lagi, nanti silahkan adik-adik kalau mau daftar. Nanti ada lagi pendaftarannya. Itu, ada lagi. Mungkin sebelum ditutup. Nah, jangan lupa di-share ya. Nanti bisa buat belajar lagi. Ya, mau tanya untuk animasi itu bisa 2 dimensi dan 3 dimensi? Nggak ya, Mas Maturnuun? Nah, untuk animasi yang dibuat ini masih 2 dimensi. Karena kalau 3 dimensi itu kan nanti bisa dilihat dari beberapa sisi ya. Bisa ada bayangannya dan lainnya seperti itu. Nah, untuk yang scratch ini baru bisa untuk 2 dimensi saja. Begitu. Mungkin. Oh ya, ada. Nah, Kak, animasi ini file akhirnya cuma bisa dibuka di scratch ya. Atau bisa dalam bentuk EXE. Setahu kakak ini cuma bisa untuk aplikasi scratch saja. Nah, nanti ini ketika ingin dijalankan. Itu bisa dengan menggunakan yang ini, mode full video ini. Nah, nanti bisa proyeknya itu dibuka. Kemudian menjalankannya. Itu bisa pakai yang full screen control ini. Nah, mungkin kan kita ini belajarnya cuma terbatas ya. Waktunya nggak bisa terlalu lama. Nah, ini mungkin bisa dibuat panjang 1 jam kah 2 jam gitu untuk pembelajaran. Mungkin kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti ini, nanti ini bisa dibuat yang mungkin bisa jadi sebuah film yang panjangnya bisa kurang lebih 1 jam itu bisa. Begitu. Ini sekedar lebih ke pengenalan code-code dan beberapa fitur yang udah ada di scratch aja gitu loh. Nah, ini. Nggak bisa ditransfer ke GIF. Sepertinya belum bisa dari scratch-nya. Iya, kalau dari scratch-nya sendiri sepertinya belum ada fitur buat transfer ke GIF. Karena kalau GIF itu kan nanti sepertinya belum bisa ini ya, untuk mengolah suara. Jadi, kalau untuk yang hasil yang dibuat ini, ini cuma bisa untuk dibuka di scratch. Dan scratch ini kan yang dibuka di sini, kakak nyobanya pakai yang web. Nah, silahkan kalau yang mau install, bisa juga di install di komputernya masing-masing. Jadi, berarti kalau mau menjalankan bisa buka file scratch-nya, kemudian dijalankan itu bisa. Oke, itu ada lagi. Mungkin bisa dicukupkan, kak, kalau nanti udah gak ada pertanyaan lagi ya. Oh ya, kak, file scratch-nya di-share juga enggak? Bisa di-share link atau... Bisa di-share link mau install, mas. Oh ya, nanti saya coba carikan dulu ya. Yang bisa. Sebentar. Sebentar. Ini ternyata di Google juga ada ya, tutorial. tutorialnya ketika... Ini ada beberapa. Coba nanti kakak juga nyari di Google. Kita coba cari-cari juga ya, gimana caranya. Biar bisa scratch-nya menjadi AXE. Ini ada beberapa petunjuk nih, kalau mau nyoba. Nanti coba dicarikan dulu, supaya bisa di-share. Poinnya udah ada yang mas, ini udah bisa. Nah ini ada scratch.me.edu slash download. Cara nge-save-nya masuk di bagian file, kemudian save to komputer. Oke, adik-adik ada yang mau bertanya lagi sebelum diakhiri sama Mas Yuga. Sudah cukup ya? Saya hitung sampai 150. Lamaannya. Satu, dua... Mas Faiza ketawa-tawa aja. Satu, dua, tiga. Oke, nggak ada yang bertanya lagi. Berarti sudah cukup mengerti materi hari ini. Terima kasih Mas Yuga atas pelajarannya hari ini. Sama-sama. Sampai bertemu di minggu depan, di jam yang sama, hari Rabu jam setengah empat ya adik-adik. Jangan telat. Besok kita belajar materi yang lainnya. Oke, kalau gitu terima kasih buat semuanya. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendampingi anak-anaknya. Selamat berbuka puasa beberapa menit lagi. Sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.